. Direkturat Reserse Kriminal Khusus, di Treskrimsus, Polda Jawa Tengah telah berhasil membongkar praktik prostitusi online yang terjadi di Purwokerto, Banyumas. Seorang pria yang identitasnya disebutkan dengan inisial RW, 36 tahun, ditangkap oleh pihak kepolisian dalam kasus ini. Terungkap bahwa dalam perbuatan terlarang ini, tersangka telah menjual sebanyak 50 anak kepada para pria yang mencari layanan tersebut. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng, Kombes Dwi Subagio, mengungkapkan, iya, korban ada 50 anak-anak, saat berbicara dalam konferensi pers di kantor di Treskrimsus, Banyumanik, Kota Semarang, pada hari Senin, 30 Oktober 2023. Dijelaskan bahwa 50 anak tersebut akan mendapatkan pendampingan psikologi untuk membantu mereka pulih dari pengalaman yang mereka alami. Kepolisian juga menyatakan komitmennya dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada para korban. Terlebih lagi, para korban terperdaya dalam praktik prostitusi online ini karena mereka diimingi-imingi pekerjaan dengan gaji besar oleh Tersangka. Tersangka merekrut korban melalui platform sosial media Facebook, kata Dwi. Selain anak-anak, Tersangka juga menyediakan layanan serupa kepada ibu hamil dan ibu menyusui sesuai permintaan dari pelanggan. Tersangka bahkan menyebar foto-foto korban ke berbagai grup di wilayah Banyumas seperti Forum Dunia Malam Purwokerto, Grup PL Purwokerto, Grup PL Area Banyumas, dan lain-lain. Tersangka menawarkan tarif yang bervariasi, mulai dari Rp600.000 untuk anak di bawah umur, Rp800.000 untuk ibu hamil, Rp500.000 untuk ibu menyusui, dan Rp500.000 untuk layanan G. Pelanggan yang menggunakan layanan ini berasal dari berbagai kalangan, tambahnya. Sementara itu, Kasuk Ditve, Siber Ditreskrim Suspolda Jateng, AKBP Sulisting Singsi, menyebutkan bahwa korban terperdaya karena keuntungan dari hasil transaksi prostitusi online banyak yang dikeruk oleh Tersangka. Tersangka mendapatkan Rp300.000 per transaksi, dan dari jumlah tersebut, Tersangka memotong sebagian untuk membayar hotel, sehingga uang yang diberikan kepada korban tidak seberapa, ungkapnya. Dalam konteks penyelidikan ini, polisi juga meminta kesaksian dari dua remaja perempuan dengan inisial S dan MN yang masih berstatus pelajar SMA. Tersangka RW mengaku bahwa ia telah terlibat dalam praktik prostitusi online sejak tahun 2020. Perannya dalam skema ini adalah menawarkan para korban melalui media sosial, menyediakan kamar hotel, dan menerima pembayaran dari pelanggan. Tersangka ini mendapatkan korban-korban dari wilayah Banyumas, tegasnya. Mereka punya komunitas sendiri ya, korban ya. Mereka punya kelompok sendiri untuk misalnya sesuai dengan siapa yang memesan pesanannya apa. Kalau yang itu ada sama itu kan mereka juga sepakat untuk masuk korban buat pelaku sudah itu? Oh ini kan dia korban ya. Korban. Karena kan memang sudah ini kan modusnya dia itu di Facebook dia menawarkan pekerjaan. Dia nggak tahu mau dipekerjakan apa. begitu dia sudah ketemu dengan yang bersangkutan ternyata dia harus melakukan ini. Berapa lama mas ini? Dari 2020. Dari 2020? Melalui Facebook terus? Kamu nawari kerjaan nggak korban atau gimana? Kalau yang anak-anak ditawari apa? Kalau kompon. Cukup ya? Pak ini marah gimana pak? Mungkin ada jaringan di luar kota setelah yang di masalahnya. Semua orang Semarang atau dari luar? Semuanya dari banyak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.